Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rensa Bebi Kusumawardani. Saya, saya bersekolah di SDN Mendokan Semampil 1, Surabaya. Saya akan membacakannya, membacakan nyaring sebuah cerita yang berjudul Akibat Makanan Gus, ditulis oleh Aditya Erwin. Diambil dari ruang cerpen, gendis saya. Yuk, simak ceritanya. Halo, nama ku Aditya. Aku suka makanan yang enak. Makanan kesukaanku yaitu sayur. Aku mau makan lain seperti burger, ayam, tetapi yang digoreng gosong. Hari ini aku ingin makan dua telur. Telurnya digoreng sampai gosong. Aku mau goreng telur dulu. Ucapku sendiri di dalam hati. Aku pergi ke dapur. Ku ambil wajan yang menempel di dinding. Dan menuangkan sedikit minyak. Kompor sudah menyala. Setelah itu, aku membuka kulit telur. Dan mulai menggoreng sampai gosong. Telur yang sudah matang ditaruh di atas piring. Hmm, enak. Aku jadi lapar. Ucapku dengan senang hati. Ku santap telur bersama dengan nasi hangat yang dimasak oleh ibu. Hwek, hwek, kok enggak enak? Ucapku sambil marah karena makanannya tidak enak. Karena aku lapar banget. Mau gimana lagi aku harus makan. Dan setelah makan langsung tidur. Kataku dalam hati setelah makan perutku rasanya mau muntah. Aku pun pergi tidur agar tidak merasa muntah. Ketika aku bangun, dari tidur perutku terasa sakit dan ingin memuntah. Aku pun pergi ke kamar mandi dan memuntah semua isi perut. Setelah itu, ku makan buah agar perut tidak kosong. Lalu, aku pergi tidur lagi saat bangun. Perutku sudah tidak merasa mual lagi. Apa? Ini tadi gara-gara makanan gosong. Sehingga aku jadi mual. Hmm, mual ya. Tanya aku keesokan harinya. Harinya, aku tidak mau makan makanan yang gosong lagi. Aku sadar makanan gosong itu tidak sehat. Jadi, aku tidak mau sakit perut dan muntah-muntah lagi. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain hari. Sampai jumpa di lain hari.